Safari politisi mendekati keluarga Presiden Jokowi Dodo kian gencar jelang pemilihan Presiden 2024. Tak hanya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menyambangi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution, kini politisi Partai Golkar yang juga Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil turut memuji ketokohan menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution. Menurutnya, warga Kota Medan Sumatera Utara sangat beruntung dipimpin oleh kepala daerah yang tergolong masih muda. Medan itu beruntung, Wali Kota nya masih muda. Kalau masih muda berarti cara komunikasi frekuensi berpikir itu sama. Dan ini momentum langkah, Wali Kota Medan. Rituan Kamil juga menyebut banyak wilayah di Medan yang telah diubah menjadi tempat wisata, sehingga ia mengapresiasi kinerja Bobi. Bagi pengamat politik Universitas Sumatera Utara Wadio, manuver Rituan Kamil di Kota Medan adalah bagian dari konsolidasi politik setelah resmi menjadi politisi Golkar. Saya kira saya ini salah satu usaha pendekatan kepada Kamil ya, untuk kepada masyarakat termasuk keluarga Pak Jokowi juga. Jadi Medan, kenapa kemudian menurut saya itu menjadi salah satu kunjungan, pertama masyarakatnya sangat dinamis dan punya juga suara yang cukup besar di dalam konteks pemilu. Berburu dukungan hingga pengaruh Presiden Joko Widodo masih diperhitungkan bagi sebagian politisi dalam mendongkrak elektabilitas. Di tahun politik jelang pemilu 2024 tentunya menjadi arena bagaimana kandidat yang bakal diusul dapat memperoleh suara. Dari Rizki Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara